hai oke selamat menikmati guys welcome back my channel kembali lagi di channel happy permana guys jadi di video kali ini gua bakal buat tutorial cara buat speed geliaran ya guys ya speed geliaran guys nah untuk speed geliaran di sini temen-temen bisa cek dulu untuk yang olenya kita lihat sini eh yang olenya sekitar 890 ya sekitar 800 ya yang olenya ya ini nggak akan kelempar ke server mode ya guys ya untuk tahap pertama jadi ada dua tahap guys di sini guys untuk tahap pertama itu enggak akan kelempar ke server mode ya nih gua lihatin dulu untuk versinya versi 4815 nah ini ya versi terbaru ori bawaan Playstore guys ya server ori guys ya kita ubah dulu di sini guys kita contohin di mobil ini ya tentunya di mobil lain juga bisa guys ya di mobil mobil lain kita bisa ini kita buat speed geliaran ya Nah kalau untuk HP dan tursinya temen-temen udah dirubah wajib di reset dulu guys kita wajib reset ya kita wajib reset kembalikan ke HP dan tursi bawaan mobilnya guys ya kalau temen-temen udah dirubah untuk HP dan tursinya Oke jika sudah kita beli mesin salah satu mesin di sini guys ya contohnya gua beli mesin V10 guys ini ya kita beli dulu V10 guys kita klik set di sini ya dan otomatis akan HP dan tursinya berubah sesuai yang yang kita beli mesinnya guys ya Nah kalau udah berubah ya sesuai yang beli kita beli mesinnya teman-teman ya kita buka GG nya guys di sini oke kita pilih proses game car parking untuk pilihan tentang memori di sini teman-teman bisa pakai eh kode APP guys kita pakai kode APP ya yang ini ya kita pakai kode APP HP lalu kita klik simpan di sini oke lalu teman-teman bisa masukkan nilai pencariannya kita cari dulu untuk HP nya dulu ya guys ya kita HP nya ini kalau 580 kita masukkan di nilai pencarian guys ya kita masukkan nilai angka 580 disini lalu kita klik pencarian baru oke nah disini untuk pilihan jenis data teman-teman bisa pilih food ya kita pilih aja food kita ubah dulu untuk HP dan tursinya ya guys ya lalu kita edit ya kalau udah kebaca kita edit disini berubah menjadi 666 guys nah seperti ini ya lalu kita klik ya guys Oke ini udah kita edit untuk HP nya dan HP yang dalam kurungnya kita edit juga guys lihat ini kan 7.000 ya kita ubah kita cari dulu untuk nilai 7.000 nya guys Oke lalu kita klik pencarian baru disini nah ini udah ke detect udah kebaca langsung aja kita edit kita ubah menjadi 8.000 guys nah seperti ini lalu kita klik ya oke sekarang untuk tursi dalam tursi yang ini ya yang 680 kita ubah ya oke kita masukkan nilai pencariannya dulu 680 lalu kita klik pencarian baru kita edit langsung kalau udah udah kebaca kita edit menjadi 2300 guys Oke ini gua salah ketik 2300 ya seperti ini Oke sudah kita klik ya Nah kita udah edit untuk tursi yang dalam kurungnya kita ubah juga guys ya kita ubah juga ini kan tursi dalam kurungnya 5000 ya 5000 seperti ini lalu kita klik pencarian baru guys seperti ini oke lalu kita edit guys kalau udah ke detail kita edit menjadi 7889 seperti ini lalu kita klik ya oke sekarang kita klik yang V10 ya yang teman-teman beli mesinnya guys ya contohnya mesinnya di V8 berarti teman-teman klik lagi yang V8 ya Oke kita klik yang V10 ya ya Nah kita lihat ya kita langsung set ya kita klik set klik set guys Nah perhatikan disini untuk HP dan trusinya sudah sesuai yang kita ubah tadi di GG guys sekarang kita akan cek Apakah ini kelempar kemudian kita lihat kita lihat disini kalau misalnya di bawah 800 atau 500 itu pasti akan kelempar ya guys ya Nah karena tadi yang olehnya 800 sekarang yang olehnya 900 ya ini masih tetap di server ori guys ya teman-teman kalau misalnya ini kan udah buat ya untuk 66 ya ini belum jadi untuk speed liarannya guys ya belum jadi untuk speed liarannya disini kita akan ubah speed liarannya guys ya disini kan ada 8000 Max RPM ini ya ini 8000 Max RPM Nah kita klik ini dulu guys guys nah teman-teman ya kita kembalikan dulu coba kita ke tuningnya disini kan enggak ada ya untuk Max RPM ya teman-teman bisa klik mesinnya ya guys ya yang teman-teman tadi beli kita klik Oke kita klik ini kan ada Max RPM ya di sini ya kita akan ubah Max RPM ini guys ya kita akan ubah caranya sama guys kayak tadi ya kita klik pencarian dulu kita cari dulu nilai 8000 guys seperti ini kalau kita klik pencarian baru Oke tunggu ini untuk prosesnya 8000 udah ke detek ya prosesnya 8000 ke detek kita langsung aja edit disini kita ubah menjadi 600.000 guys ya seperti ini nah ini 600.000 ya sepertinya 12345 Oke ini 600.000 kita klik ya Oke sekarang teman-teman bisa klik lagi yang V10 atau teman-teman yang teman-teman tadi beli mesinnya ya kita klik lagi ya kita klik perhatikan disini untuk Max RPM-nya akan berubah guys ya lalu kita set aja guys kita set aja guys kita klik set nah otomatis untuk yang dalam kurung HP ini itu ikut berubah ya karena akan kita taruh tadi 8000 ya untuk di dalam kurungnya di Max RPM-nya pun 8000 guys jadi otomatis akan berubah guys ya kita lihat di sini kita lihat di sini ya jadi kita kita lihat di sini kita lihat apakah ini kelempar kemud atau tidak ya Nah sebelumnya kan yang lain 800 ya kita lihat di sini nah ini akan otomatis kelempar guys ya otot akan otomatis kelempar guys kelempar kemudian cara mengatasinya teman-teman agar teman-teman bisa main di server ori teman-teman bisa kita masukkan kodenya guys disini ya kita kembalikan dulu kita taruh di luar seperti ini ya kita taruh di luar seperti ini Oke kita masukkan kodenya guys kita disini masukkan menilai pencariannya Oke nanti gua spill juga untuk kodenya ya agar teman-teman bisa main di server ori guys nah disini ini untuk kodenya guys Oke nanti teman-teman bisa screenshot ya atau teman-teman bisa tulis aja ini untuk kodenya guys Oke jika sudah kita klik pencarian baru guys kita klik yang ini kita klik Oke kita tunggu untuk prosesnya sampai benar-benar kebaca guys Oke nah ini udah otomatis kebaca ya untuk nilai pencariannya otomatis kebaca guys kalau udah kebaca teman-teman aku kita hapus beberapa angka disini guys ya kita hapus beberapa angka disini angka yang paling akhir ini guys ya Oke kita hapus yang ini guys yang dari minus 6 ini guys kita hapus ya Nah ini ya dari ini ya kita hapus ya kita delete aja guys ini kita delete nah disini kita udah delete langsung kita klik memurnikan guys kita klik memurnikan Oke nah ini kan udah hapus ya untuk angka yang terakhir tadi ya jadi menjadi dua baris kalau udah jadi dua baris teman-teman langsung aja edit kita edit disini teman-teman bisa screenshot lagi ya untuk editnya kodenya seperti ini guys ya Hai nih seperti ini untuk kodenya guys Hai nah ini ya minus 2,748 guys ya Oke jika sudah teman-teman kita klik ya atau yes guys Nah seperti ini Oke kita sekarang cek ke servernya guys apakah ini masih tetap kelempar atau tidak ya ini sebelumnya kan 290 ya kita lihat Hai nah otomatis akan berubah menjadi 848 lagi guys ya jadi teman-teman bisa masukin kodenya untuk pindah ke server ori guys ya dari server mode pindah ke server ori ya Nah disini gua jelasin untuk spek yang 66 ya nih untuk spek yang 66 2300 788 9 yang 8000 itu permanen guys ya permanen nah yang enggak permanen itu dimaks rp-nya ini guys nah dimaks rp-nya ini enggak permanen ya jadi teman-teman harus ongg ya untuk merubah Max rp-nya nah untuk HP dan tursinya itu permanen guys ya itu permanen guys ya jadi teman-teman harus ongg ya untuk merubah Max rp-nya sekarang kita akan coba ya kita akan coba kita akan tes di dalam room kita disini main secara privat aja guys ya kita main secara privat agar nggak ngelag cuh gitu Cok oke kita pindahkan dulu ini giginya Oke kita tunggu jadi step-by-stepnya tentunya seperti itu ya untuk Max rp-nya itu tidak permanen dan untuk HP dan tursinya yang kita ubah tadi itu permanen guys ya dan untuk pindahkan ke server mode dari server mode ke server ori itu enggak permanen jadi teman-teman harus ongg ya kita lihat disini kita klik gas ya Nah disini kita bisa main pelan guys Nah tuh ya oke Nah teman-teman bisa pindahkan ke gear ya kita main di gear ya kita mainkan di gear ya Nah sini nah ini saya pelan tuh ya nih kita bisa bisa ngebut ya disini ya kita klik rem Nah untuk berhentinya gampang guys kita tinggal klik rem aja guys Nah ini bisa dikendalikan ya Nah kita lihat perhatikan disini RPM-nya ya tuh sampai 900 sampai 1000 pun bisa guys Nah kita klik rem aja guys untuk berhentinya oke nah kita klik rem ya seperti ini atau teman-teman bisa bantuan pakai yang ini ya guys ya tombol ini ya teman-teman bisa bantuan klik aja tombol ini guys ya kita coba lagi nah ini nah ini 400-500 Nah kita klik rem disini kita klik rem nah seperti ini ini otomatis akan berkurang guys nah lihat kita perhatikan disini oke perhatikan disini ya nah ini otomatis akan berhenti sendiri guys atau teman-teman bisa klik yang ini guys ya untuk caranya seperti itu jadi sekali lagi untuk Max RPM ya di speed liaran itu enggak permanen ya dan untuk pindah dari server mode ke server ori itu enggak permanen juga guys yang permanen itu di HP dan tursinya ya hanya HP dan tursinya saja ya jadi ketika teman-teman log out dari GG atau re-log dari GG akan ke reset ya untuk Max RPM-nya dan untuk server mode ke server ori-nya guys ya oke jadi seperti itu guys hanya permanen itu hanya di HP dan tursinya saja guys ya itu permanennya jadi ketika teman-teman re-log itu masih tetap sama seperti HP dan tursi sebelum kita edit ya sesudah kita edit ya seperti itu ya oke mungkin gitu aja guys video guys aja jangan lupa di like di subscribe dan di share dulu guys sampai ketemu di next video guys